Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi dalam satu hati. Sapaan Tuhan tiap pagi, Sabtu 26 Desember 2020. Shalom, meskipun kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, namun kiranya hal ini tidak membuat relasi kita dengan Tuhan semakin menjauh. Baiklah, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam satu hati ini, kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, selamat pagi. Kembali kami menyapamu karena kasih setiamu. Engkau boleh berkenankan kami mengucap syukur atas karunia pagi hari yang cerah ini. Dimana kemarin 25 Desember kami boleh merayakan Natalmu bersama saudara-saudara kami secara daring maupun datang di Altarmu yang kudus. Pagi ini ya Tuhan, kami akan belajar bersama-sama merenungkan firman-Mu dalam satu hati. Sapaan Tuhan tiap pagi. Buka mata hati kami ya Tuhan untuk dapat menerima firman-Mu. Supaya kami boleh senantiasa diperbaharui dalam hidup kami. Ajar dan mampukan kami Tuhan di dalam memahami firman-Mu ini supaya hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu serta anak-anak yang dikasih Tuhan kita baru saja merayakan Natal yang kehadirannya kita beringati, kita rayakan dalam kebaktian yang sederhana baik secara daring maupun hadir secara langsung walaupun terbatas di gedung gereja mengingat kondisi bangsa kita dan dunia umumnya yang masih di dalam krisis pandemi COVID-19 ini. Baiklah bapak-bapak serta ibu-ibu serta anak-anakku sekalian yang dikasih Tuhan pagi ini kita akan belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matthew 10 ayat 21 dan 22 yang nanti akan dibacakan oleh adik kita di Lensi silahkan di Lensi bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Matthew 10 ayat 21 sampai 22 yang demikian orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh demikian juga seorang ayah akan anaknya dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat demikian firman Tuhan pagi ini terima kasih di Lensi atas bacaan firmannya Matthew 10 dari ayat pertama hingga terakhir kita akan menemukan keunikan-keunikan dimulai tatkala Yesus mengutus murid-muridnya dengan prinsip yang penting engkau telah mendapatkannya dengan cuma-cuma berikanlah dengan cuma-cuma juga tapi kemudian diteruskan dengan satu larangan jangan membawa apa-apa jangan membawa uang baju cadangan jangan membawa bekal makanan semuanya ini menunjukkan kita benar-benar harus melepaskan segala sesuatunya tetapi kalau kita membaca sampai di akhir kita akan menemukan keindahan yang sangat luar biasa dari satu paket khutbah Tuhan Yesus yakni ditutup dengan kalimat sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya Matthew 10 ayat 42 inilah pola panggilan Tuhan Yesus yang dimulai dengan melepaskan segala sesuatu namun diakhiri dengan engkau mendapat segala-galanya engkau tidak akan pernah kehilangan semuanya itu hal ini tentu tidak gampang dan tidak mudah bukan? seolah-olah Tuhan ingin berkata kepada kita ia tidak menjanjikan apa-apa ia tidak akan memberikan garansi apa-apa kepada kita tatkala kita akan mengikut dia kita tentunya akan kaget terlebih dahulu padahal kalimat itu Tuhan ingin memberikan suatu ujian seberapa setiarnya kita kepada Tuhan seberapa murninya hati kita mencintai dia karena terakhir nanti akan muncul kalimat engkau tidak akan pernah kehilangan upahnya daripadanya maka testing yang pertama dari Tuhan adalah seberapa sungguh kesetiaan hati kita yang diberikan Tuhan kepada kita Tuhan Yesus berkata barang siapa mengasihi orang tuannya mengasihi anak-anaknya lebih daripada mengasihi aku dia tidak layak bagiku barang siapa tidak mau memikul salibnya dan tidak sepenuhnya mengikut aku dia tidak layak bagiku Matius 10 ayat 37 dan 38 kalimat itu bisa dianalogikan dalam banyak aspek barang siapa lebih mementingkan harta rekening, jabatan, reputasi mempertahankan nyawanya demi dirinya sendiri dia tidak layak bagiku tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dia tidak akan pernah kehilangan segala galanya barang siapa yang karena kesetiaannya kepada Kristus harus menderita, dianiaya, digucilkan, dibuang dari keluarganya dia tidak akan kehilangan semua itu itu adalah tuntutan yang kadang-kadang kita tidak mengerti tetapi kalimat itu memberitahukan kepada kita ketika mengatakan kita ikut Tuhan kita tidak akan pernah lepas dari peperangan di dunia ini menjadi murid Tuhan dengan setia mengikut dia selama-lamanya akan ada peperangan yang penting dan peperangan itu ada di dalam hati kita kepada siapakah hati ini senantiasa harus memberikan kesetiaannya kepada Tuhan kah atau kepada diri sendiri tentunya kesetiaan itu penuh harus diberikan kepada Tuhan Yesus testing yang kedua yakni Tuhan ingin menguji seberapa bersandarnya kita kepada pemeliharaan Tuhan banyak orang yang melayani Tuhan akhirnya tersandung dan kecewa karena betapa berat dan sulitnya hidup yang dijalani terutama dari sisi finansial terlebih di era pandemi ini banyak sekali kita terdampak karena ekonomi akhirnya kita menjadi kecewa dan meragukan akan pemeliharaan Tuhan padahal Tuhan sedang menguji kita bukan untuk menyusahkan hidup kita tetapi Tuhan menguji kita apakah kita bisa melewati itu dengan sungguh-sungguh hidup bersandar penuh kepada pemeliharaannya di dalam Matius 10 ayat 29 sampai 31 Tuhan Yesus memberi jaminan ini bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu paralelisme dengan ayat ini ada di Matius 6 ayat 26 lihatlah burung di udara mereka tidak menanam tidak menuai dan tidak juga mengumpulkan hasil tanamannya di dalam lumbu meskipun begitu Bapamu yang di surga memelihara mereka bukankah kalian jauh lebih berharga daripada burung dalam penekanan ini kita melihat betapa indahnya firman Tuhan ini bahwa Tuhan tidak akan melupakan dan meninggalkan kita Allah telah menyatakan dirinya melalui kasihnya kepada manusia dengan banyak cara bahkan dia mendekatkan dirinya dengan manusia dalam rupa manusia Yohan 1 ayat 14 bahwa firman itu telah menjadi manusia kita juga sangat menyadari bahwa berkat hidup yang diberikan bagi kita adalah anugerah di bagian halnya yang kita miliki atas pengetahuan hikmat bahkan segala apa yang kita miliki atas keberadaan kita menyadarkan kita tentang kasih Allah terhadap kita sebagai anak-anaknya kasih Allah tentu harus direspon dengan apa yang harus kita lakukan sebagai anak Allah di dalam kehidupan ini artinya kita tidak bisa pasif dengan iman yang kita miliki sebagai anak-anak Allah tentu menjadi tanggung jawab kita melakukan perintahnya yakni menjadi saksi akan kasih Allah di dunia ini kesaksian yang dimaksud berhubungan dengan perbuatan kita untuk menyatakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan ini tentu ini pekerjaan yang tidak mudah sebab hal pertama yang harus kita kuasai adalah diri kita sendiri di tengah pandemi COVID-19 ini kita selayaknya dan seharusnya menjadi teladan bagi diri kita bagi keluarga kita tetangga kita lingkungan kita bahkan masyarakat di sekeliling kita banyak hal yang bisa kita lakukan dengan sederhana misalnya melakukan iman aman dan imun melakukan iman kita harus senantiasa percaya dan berdoa kepada Tuhan agar kita senantiasa dimampukan untuk terhindar dari pandemi ini aman kita senantiasa harus melakukan 3M mencuci tangan memakai masker menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta imun kita harus berolah raga beristirahat dengan cukup dan asupan gisi atau kita juga bisa melakukan komunikasi informasi dan edukasi yang tepat kepada masyarakat guna meminimalisir stigma negatif yang terkadang harus dihadapi oleh person atau keluarga yang terpapar atau bahkan mungkin kita juga bisa melakukan pendampingan secara psikologis atau pastoral kepada pribadi atau keluarga yang terpapar dalam hal inilah ala hadir di tengah-tengah masyarakat kita melalui diri kita testing ini semacam ujian bagi kita manusia yang terbatas ini harus kita akui tidak ada di antara kita yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir kita selalu baru tahu setelah beberapa waktu lamanya mungkin dua lima atau mungkin lebih barulah kita akan yakin dan percaya betapa Tuhan pada titik dan momen tertentu dalam hidup kita iya Tuhan memelihara dan menjaga hidup kita dan Tuhan senantiasa mencukupkan kita lebih daripada apa yang pernah kita pikirkan firman Tuhan ini senantiasa mengingatkan kita bahwa Tuhan bukan memperlihatkan apa yang akan kita dapatkan terlebih dahulu melainkan Tuhan sudah berjalan lebih dahulu di depan kita maka kita siap berjalan dengan memegang janjinya barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat Matius 10 ayat 22 ikut Tuhan bukan soal berapa lama dan berapa panjang melainkan soal seberapa tekun kita seberapa sabar dan hati kita tidak melenceng dari Tuhan kalimat kalimat ini penting untuk mengingatkan kita sebagai murid-murid Tuhan memberi kita lebih banyak ujian supaya kita murni bertumbuh di dalam Tuhan akhirnya selamat melanjutkan karya kehidupan kita di dunia ini dengan tetap percaya akan karya keselamatan Allah Tuhan memberkati kita semua mari kita berdoa ala Bapak surgawi yang kami sapa dan kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kami di dalam roh kudusmu kami bersyukur Tuhan karena engkau sudah memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firmanmu belajar merenungkannya kami sadar bahwa dunia ini di mana tempat kami berada begitu menakutkan terlebih dengan era pandemi ini namun Tuhan mampukan kami untuk dapat mengatasi dalam segala kesulitan bahaya untuk tidak mempermalukan nama Tuhan berikan kami keberanian menghadapi apapun di dunia ini dengan keyakinan yang teguh bahwa Tuhan senantiasa memimpin jalan kami dan menopang hidup kami agar kami dimampukan seturut kehendakmu terima kasih Tuhan amin selamat menikmati